Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di channelnya aku, Ningsi Kangoshi Nah pas banget, ini bulan Ramadan, kali ini aku akan share resep es teller sultan yang lagi viral banget dengan kuah kental kayak gini Sangat cocok dijadikan untuk ide jualan, ini bakalan jadi favorit banget karena rasanya benar-benar enak, creamy dan isiannya pun sangat banyak, makanya dinamakan es teller sultan Sebelumnya aku udah tes selama 1 minggu, ternyata rasanya tidak berubah hanya saja mirip kental manis Teman-teman bisa mix kembali, resep ini hampir mirip es teller yang lagi viral di tiktok yang pembelinya hingga keluar kotak karena tidak gampang basi Nah yang penasaran gimana caraku membuat, tonton videonya hingga selesai, jangan di skip-skip ya Pertama aku mau buat jeli melonnya, siapkan pen atau panci, masukkan 2 saset nutrijel melon, kemasan 10 gram, 4 sendok makan gula pasir Aduk hingga tercampur rata, agar tidak ada bahan yang bergelendil, selanjutnya tambahkan 800 ml air, sambil diaduk-aduk seperti ini Kemudian tambahkan pasta melon secukupnya, supaya warnanya ini pekat dan cantik ya tampilannya Lanjut aduk kembali hingga tercampur rata, kemudian masak hingga mendidih Nah jika sudah mendidih, langsung saja kita matikan kompornya dan kita angkat Dan kita tuang ke dalam loyang seperti ini dan biarkan hingga set ya Nah jika sudah set, langsung kita potong-potong dadu, lakukan semuanya hingga selesai Nah jika sudah selesai semuanya seperti ini ya Nah untuk jeli melonnya sudah selesai, ini kita bisa sisihkan dulu Lanjut kita buat untuk jeli cincaunya, siapkan pen atau panci, masukkan 2 bungkus jeli cincau, kemasan 15 gram Tambahkan 4 sendok makan gula pasir, aduk hingga tercampur rata, lalu tambahkan 800 ml air Ini kita tambahkan secara perlahan agar nantinya tidak ada bahan yang bergerindil Lanjut kita aduk hingga tercampur rata, jika sudah tercampur rata ini kita masak hingga mendidih Nah jika sudah mendidih seperti ini, seperti biasa matikan api kompornya, lalu kita tuang ke dalam cetakan seperti ini ya Dan ini kita biarkan hingga set, nah jika sudah set seperti ini, langsung saja kita potong-potong dadu Dan hasilnya seperti ini Oke untuk jeli cincaunya sudah selesai, ini bisa kita sisihkan dulu Lanjut kita buat jeli kelapanya, siapkan pen atau panci, masukkan 1 saset jeli rasa kelapa, kemasan 15 gram Kemudian tambahkan 1 saset santan instan, kemasan 65 ml 4 sendok makan gula pasir Lanjut aduk hingga tercampur rata, agar tidak ada bahan yang bergerindil Selanjutnya tambahkan air sebanyak 700 ml Sambil diaduk seperti ini ya Nah jika sudah, kemudian kita masak di atas kompor dengan api sedang cenderung kecil Sambil diaduk-aduk hingga mendidih Nah jika sudah mendidih, matikan api kompornya, lalu angkat dan tuang ke dalam wadah seperti ini Dan ini kita biarkan hingga set Jika sudah set, langsung saja kita kerok kayak gini Agar teksturnya mirip banget sama kelapa muda ya Nah jika sudah selesai, bisa kita sisihkan dulu Lanjut kita buat sagu mutiaranya Di sini saya rebus dengan metode 537 Agar warnanya lebih terang, lebih cantik Ini aku tambahkan pewarna merah cabai Ini opsional saja, jika teman-teman suka boleh ditambahkan Dan jika tidak suka boleh di skip saja Lanjut kita aduk hingga tercampur rata Saya gunakan satu bungkus saja Jadi metodenya direbus 5 menit Didiamkan selama 30 menit Dan direbus kembali selama 7 menit Dan hasilnya sagu mutiaranya itu matang sempurna Kayak gini ya teman-teman Jadi lebih menghemat gas ya Selanjutnya kita akan buat untuk kuah kentalnya Siapkan wadah Masukkan 250 gram gula pasir 250 gram creamer bubuk Di sini aku gunakan max creamer non-diary 1 kaleng susu evaporasi Namanya juga estelar sultan Jadi wajib pakai susu evaporasi ya teman-teman 1 kaleng susu kental manis Nah jika sudah langsung saja kita mixer Hingga semua bahan tercampur merata Tips dari aku agar mixernya tidak terlalu lama Gulanya bisa di blender dulu ya teman-teman Nah ini sudah cukup, sudah tercampur rata Nah teman-teman bisa lihat ini teksturnya kental banget Dan ini tuh creamingnya benar-benar dapat ya Ini aku mau simpan dulu ke dalam kulkas Agar teksturnya lebih kental lagi Nah alhamdulillah untuk bahan jelly dan teman-temannya Sudah selesai semua Ada jelly kelapa kawe Jelly cincau Jelly melon Dan ada juga sagu mutiara Kemudian untuk toppingnya ada buah nangka Dan ini dia alpukat yang bikin enak Aku gunakan alpukat mentega Oke langsung saja kita meracik Disini aku gunakan cup ukuran 22 os Ini aku mulai dari masukan es batu secukupnya Satu centong sagu mutiara Ini centong aku gunakan yang ukuran kecil ya teman-teman Setara dengan 2 sendok makan saja Jelly melon Jelly cincau Kemudian kita masukkan jelly kelapa kawe Nah ini di bagian atas aku tambahkan lagi es batu secukupnya ya teman-teman Nah ini dia yang ditunggu-tunggu kuah kentalnya Ini kental banget ya Langsung saja kita masukkan 2 centong sayur Atau secukupnya saja Nah untuk toppingnya 1 sendok makan potongan buah nangka Secukupnya potongan buah alpukat Ini yang membuatnya tambah enak Dan terakhir tambahkan topping keju seperti ini ya Dan topping buah nangka secukupnya Udah deh jadi ini dia teman-teman hasilnya es telur sultan kuah kental Buat ide jualan bulan ramadhan udah jadi Seriusan deh teman-teman ini super duper nyegarin banget Dan isinya pun full banget pelanggan pasti bakalan suka Langsung aja kita cobain pengen icip-icip Ini aku aduk-aduk dulu biar tercampur rata semuanya Bismillahirrohmanirrohim Masya Allah rasanya tuh enak banget Krimi nya dapat Manisnya pas dan tidak enek Sama sekali Pokoknya recommended banget Harga jualnya teman-teman bisa jual 15 ribuan Atau diselesaikan dengan harga di daerah masing-masing ya Nah jika teman-teman pengen jual dengan harga yang murah Bisa menggunakan ukuran cup yang lebih kecil lagi ya Oke sekian video hari ini Semoga bermanfaat Terima kasih yang sudah menonton Dan sampai ketemu di video selanjutnya